Intro Selamat pagi dan selamat bergabung saudara anda menyaksikan info terkini bersama saya Aisy Gunadi Kita menuju ke informasi yang pertama Sebuah video amatir terekam warga memperlihatkan sebuah truk di tanjakan jalan MT Haryono Samarinda meluncur kencang dengan posisi mundur kemarin siang Laju truk terhenti setelah menabrak pagar tembok balai pemasyarakatan kelas 2A Samarinda Pengemudi menyebut musibah ini terjadi karena mendadak mesinnya mati dan rem blong Inilah detik-detik truk penuh muatan dengan nomor polisi KT8480ED dalam posisi mundur ditanjakan jalan MT Haryono Samarinda Ulu Kota Samarinda yang sempat terlekam kamera warga pada Sabtu siang kemarin Sejumlah suara klakson dibunyikan para pengendara untuk memberi peringatan agar tidak ada kendaraan yang melintas Laju truk terhenti setelah menabrak tembok dinding kantor balai pemasyarakatan kelas 2A Samarinda Akibatnya muatan besi tua dan barang bekas dalam karung itu keluar dari bak truk dan menimpa dinding bangunan parkir Peristiwa itu juga membuat mobil sedan pegawai bapas nomor polisi KT1404NI yang terparkir mengalami kerusakan parah di bagian kiri Sobin truk Karno mengaku tidak menyangka kejadian itu akan terjadi Saat tiba ditanjakan MT Haryono truk yang dikemudikannya tiba-tiba mati mesin dan remnya tidak berfungsi padahal kendaraannya rutin dilakukan perawatan Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu namun sopir truk mengalami luka di bagian bibir akibat terkena kemudi kendaraan Petugas kepolisian lalu lintas yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP serta membawa sopir truk untuk dimintai keterangan Pakci Zulkarnain dari Samarinda melaporkan Kita beralih ke informasi lainnya Saudara Polri kembali memperlakukan tilang manual bagi pelanggar lalu lintas pertanggal 1 Juni Kendaraan yang ditilang akan langsung diarahkan mengikuti persidangan Satuan lalu lintas Polres Nunokan akan kembali memperlakukan tilang manual 10 sasaran pelanggar lalu lintas akan menjadi fokus dalam tilang itu Di antaranya berkendaraan di bawah umur Menggunakan ponsel KTK berkendaraan Tidak menggunakan helm standar Berkendaraan di bawah pengaruh alkohol Melampaui batas kecepatan dan melawan arus Selain itu polisi juga akan menyasar kendaraan dengan kenal perbising Berboncekan lebih dari satu Kendaraan barang yang membuat orang dan kendaraan yang over dimensi dan overloading Kasat lantas Polres menulukan Ajun Komisaris Polisi Arofik Afiliang Riswanto mengatakan tilang manual akan berfokus pada lalu lintas di wilayah perkotaan Nunokan Kendaraan yang terjaring akan diberi tindakan tegas dengan menahan surat-surat kendaraan Sementara pemilik kendaraan akan diminta mengikuti persidangan untuk diberikan tindakan polis hukum Atau pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Pemberlakuan tilang manual ini berdasarkan telegram Kapolri tahun 2023 Bahwa bagi wilayah yang belum menerapkan elektronik traffic law enforcement Atle mobile atau tilang elektronik berbasis sponsor Untuk sementara waktu melakukan tilang manual Tingginya angka kecelakaan di Nunokan merupakan salah satu alasan diberlakukan tilang manual Dan sebagai bentuk tindakan represif kepada pengendara Amat Albar dari Nunokan melaporkan Saudara demikian info terkini pada pagi hari ini Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini Setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah Saya Aisy Gunadi mewakilirkan yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas Terima kasih telah menonton!